Dr. Alif itu punya masalah dengan istrinya. Sudah beberapa kali Dr. Alif ketahuan memiliki istri gue. Lebih baik kalau misalkan Alif itu punya istri kedua daripada dia selingkuh malah jadi dosa. Alif selingkuh. Kamu gak usah percaya sama dia, dia tuh pembohong besar, Fisya. Fisya juga gak percaya kalau Mas Alif ngumpetin hal tertentu dari Fisya. Saya tidak menyangka bahwa dokter begitu tega memperlakukan pasien-pasien di masakrit ini. Eh, kalian siapa? Ya harus aja saya. Kamu tuh siapa? Mas Dewo, Chandra! Lu udah cerita ke Pak Alif seorang Rahim loh. Jujur gue abis berantem sama Mas Alif, terus gue berantem sama Kak Sausya juga. Saya kira saya udah bisa move on. Taunya saya belum bisa. Saya masih rapuh. Bah tau kenapa bunga selalu berguburan? Karena setelah itu akan tumbuh yang lebih baik dan lebih indah. Ya. Ya.